Pria berukuran besar itu terkejut. Suaner mengerutkan kening, matanya melebar saat dia menatap suyun, cahaya redup berkedip di matanya. Dia sepertinya sedang memata-matai sesuatu, tetapi sesaat kemudian, ekspresinya berubah jelek, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah. Berengsek, dia tidak bisa melihat kultifasi orang ini. Siapa dia? Karena dia datang ke sini sendirian, dia pasti sudah bersiap. Pria berukuran besar itu berpikir. Namun, suyun ada di sini untuk mengambil item tersebut, jadi dia harus mengakhiri pertarungan dengan cepat. Dia tidak akan memberikan lawannya terlalu banyak waktu untuk berpikir, jadi dia segera mengangkat pedang rohnya dan bergegas menuju pria berukuran besar itu. Ketika dia mendorong kecepatannya hingga batasnya, puluhan ribu orang dari pengadilan abadi tidak dapat menangkap gerakannya. Hanya pria berukuran besar yang bisa merasakan sosoknya secara samar-samar. Pria berukuran besar itu memiliki budidaya alam dewa roh tahap pertama, dan di dunia abadi yang luas, dia sudah menjadi eksistensi yang sangat kuat. Namun, menghadapi suyun, yang berada di tahap kelima alam dewa roh, budidayanya tampaknya kurang. Hatinya menjadi dingin, dan dia segera mengayunkan pedang raksasa dan berlebihan itu. Angin dari bilah panjang itu meledak dari ujung bilahnya, dan tekanan yang bisa menghancurkan kehampaan menyebar ke segala arah. Makhluk abadi di samping semuanya mundur karena tindakan tiba-tiba pria berukuran besar itu, dan seluruh formasi pengadilan abadi langsung jatuh ke dalam kekacauan. So, so, so. Pada saat ini, puluhan ribu gambar pedang yang menakutkan muncul di udara. Orang-orang dari pengadilan abadi tidak dapat melihat gambar pedang sama sekali. Hanya pria berukuran besar dengan budidaya alam dewa roh yang dapat melihat bahwa gambar pedang tiba-tiba muncul, seperti mulut berdarah dewa hantu jurang raka. Ketika pria bertubuh besar melihat pemandangan ini, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Dia menyadari bahwa pedangnya tidak berguna melawan orang itu. Di saat bahaya, pria berukuran besar itu dengan cepat membalikkan tubuhnya, ingin menghindar, tetapi bayangan pedangnya terlalu cepat dan terlalu padat. Dia hanya bisa menghindari bagian vitalnya. Puci-puci-puci-puci. Kulit dan dagingnya terpotong oleh sejumlah besar gambar pedang, menyebabkan darah muncrat. Dia terhuyung dan jatuh ke tanah, tidak mampu berdiri dengan mantap. Melihat penampilan pria berukuran besar itu, para dewa di sekitarnya tercengang. Mereka bahkan tidak menyadari apa yang telah terjadi, dan hanya melihat pria berukuran besar itu ditekan dalam sekejap. Tuanku! Orang-orang dari pengadilan abadi segera bergegas mendekat. Cepat! Segera beritahu pengadilan abadi dan minta mereka mengirim ahli tertinggi untuk menekan ini. Melihat ada yang tidak beres, lelaki besar itu langsung meneriaki orang-orang di sampingnya. Ketika orang-orang di sekitar mendengar hal ini, mereka buru-buru mengeluarkan harta sihir komunikasi mereka dan bersiap untuk meminta bantuan dari dunia langit. Namun, saat mereka mengeluarkan harta sihir mereka, cahaya dingin menyapu dan langsung menebasnya. Ku bilang jika kamu menyerahkan panah ilahi matahari abadi, aku bisa melepaskanmu. Su Yun berteriak. Bajingan, beraninya kamu memprovokasi pengadilan abadi. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Pria berukuran besar itu terekspos, kulitnya tiba-tiba memerah, kinya langsung meningkat, pisau besar di tangannya juga menjadi lebih besar, memotong ke arah kepala Su Yun. Tapi Su Yun tidak mengelak, dan membiarkannya menebas. Dia mengangkat tangannya, dan pedang roh itu sangat ringan, seperti roh. Dengan gerakannya, ia dengan gesit menembus jantung pria kekar itu. Sial! Bila besar itu menebas kepala Su Yun, namun dihadang oleh Imperial Battle Robe. Engah! Tubuh pria besar itu tertusuk oleh pedang roh, dan jantungnya yang berdarah langsung tertusuk oleh pedang seperti buah persik. Tubuh pria kekar itu gemetar saat dia menatap pedang di tubuhnya. Wajahnya dipenuhi keheranan. Orang ini, kultivasi apa yang dia miliki? Pria berukuran besar itu terkejut. Su Yun juga mengerutkan kening, dia menundukkan kepalanya untuk melihat pedang di tangannya, dan entah kenapa, dia merasa pedang itu bukanlah pedang biasa, karena ketika berlumuran darah, pedang itu sepertinya menunjukkan tanda-tanda. Denyut! Lupakan! Su Yun mengaktifkan Ki Abadinya, dan pedang besar yang menekan kepalanya langsung hancur. Ki Abadi mengikuti pedang roh dan memasuki tubuh pria berukuran besar itu, menyebabkan tubuhnya hancur. Pria berukuran besar itu meninggal. Tahap pertama dari dewa roh yang mendalam ini bahkan tidak bertahan seratus putaran di tangan Su Yun. Metode seperti itu langsung mengejutkan 10 ribu makhluk abadi. Su Yun tidak menunjukkan belas kasihan kali ini. Karena mereka masih tidak mau pergi setelah membujuk mereka dua kali, maka dia hanya bisa membunuh mereka semua. Ki Abadi melonjak dari lengannya seperti dua naga angin, bertiup ke arah yang abadi. Mereka berkerumun padat dan mengepung Su Yun, namun terhempas oleh angin abadi, bahkan tubuh mereka terkoyak oleh angin abadi, mereka berada dalam keadaan yang menyedihkan. Pasukan yang tampak agresif dan perkasa langsung diubah menjadi berantakan hanya oleh Su Yun. Faseles dan 10 penggarap iblis yang bersembunyi di balik bayang-bayang semuanya tercengang. Raja Iblis, seberapa kuatkah Raja Iblis? Salah satu penggarap iblis bergumam sambil menatap pemandangan itu tanpa berkedip. Namun, tidak ada orang di sekitarnya yang menjawab pertanyaannya. Orang-orang dari pengadilan abadi mulai mundur dalam kekalahan, mereka menyadari bahwa tidak peduli harta sihir apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat menyakiti Su Yun sedikitpun, dia hanyalah eksistensi yang tak terkalahkan, meskipun mereka memiliki lebih dari 10 ribu orang, mereka semuanya tidak berguna di hadapannya. Akhirnya, setelah kebuntuan dengan Su Yun selama kurang dari 100 nafas, seseorang memilih mundur. Dengan kematian pria berukuran besar, mereka tidak lagi memiliki pemimpin, menambahkan fakta bahwa Su Yun telah menunjukkan kekuatan yang terlalu mengerikan, bahkan jika mereka ditekan dalam jumlah, mereka tidak akan mendapat keuntungan apapun, jadi semakin banyak orang yang memilih. Melarikan diri Jika seseorang melarikan diri, orang-orang lainnya tidak akan melawan lagi. Bagaimanapun, mereka masih mengetahui kemampuan mereka sendiri. Dalam sekejap mata, 10 ribu orang telah melarikan diri kekejauhan dan menghilang tanpa jejak. Su Yun tidak mengejar mereka. Tujuannya datang ke sini hari ini bukanlah untuk membunuh. Meskipun makhluk abadi ini tidak ada artinya di matanya, jika dia membunuh mereka, itu akan membutuhkan banyak usaha. Selain itu, panah dewa matahari abadi telah hilang. Bahkan jika dia membantai kelompok ini, akan sulit menyembunyikan kebenarannya. Kita harus tahu bahwa masih ada utusan di pengadilan abadi, dan dari ingatan Zanzuo Yang, dia tahu bahwa selain utusan itu, pengadilan abadi memiliki banyak metode khusus yang tidak diketahui oleh para dewa abadi di dunia luar. Setelah kelompok itu melarikan diri, Su Yun melambaikan tangannya, dan Faseles dan sepuluh penggarap iblis segera bergegas keluar, menaiki panah dewa matahari abadi, dan langsung menuju ke arah sekte pencarian abadi. Tuan, apakah Anda tidak ikut dengan kami? Melihat Su Yun masih berdiri di sana, Faseles segera menoleh dan bertanya. Masalahnya belum selesai, kalian kembali dulu, orang-orang dari pengadilan abadi akan segera tiba, saya harus memblokir mereka di sini, kami tidak bisa membiarkan mereka mengetahui pergerakan Anda, jika tidak, kami hanya bisa menyerah pada, panah dewa matahari abadi. Kata Su Yun. Mendengar itu, Faseles mengangguk sambil berpikir. Bergerak lebih cepat, ikuti rute yang kuberikan padamu sebelumnya, cobalah menghindari mata dan telinga pengadilan abadi, ambil jalan kecil, dan pindahkan, panah dewa matahari abadi, ke sekte pencarian abadi sesegera mungkin. Iya. Faseles mengangguk, dan kelompok itu berangkat. Ketika mereka perlahan menghilang ke Cakrawala, Su Yun duduk bersila, memejamkan mata, dan bermeditasi, menunggu dengan tenang. Pengadilan abadi waspada, ada sensor pada, panah dewa matahari abadi, sensor ini tidak dapat dilepas, setidaknya tidak dalam waktu singkat, dan ketika, panah dewa matahari abadi, melewati tangan seseorang yang bukan dari pengadilan abadi, pengadilan abadi akan segera diperingatkan, jadi Su Yun tidak mempertimbangkan untuk membantai kelompok itu untuk mengulur waktu. Karena ketika Faseles dan yang lainnya menyentuh, panah dewa matahari abadi, para ahli dari pengadilan abadi sudah bergegas mendekat. Dataran Cloud Creek yang tidak berpenghuni ini sangat sepi. Hanya hembusan angin dari sumber yang tidak diketahui yang bertiup. Su Yun menutup matanya, perlahan memulihkan diri. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sebuah titik melayang dari Cakrawala. Ketika titik itu muncul di Cakrawala, ia langsung menghilang, dan ketika muncul kembali, ia sudah berdiri di depan Su Yun. Itu adalah seorang pria yang mengenakan baju besi merah menyala, memegang pedang dengan kedua tangannya. Pria itu memiliki rambut panjang tergerai sampai ke pinggang, kulit putih, dan wajah lembut, dengan senyuman tipis menggantung di sudut mulutnya, dan senyuman tipis di matanya. Baju besi merah menyala dan pedang merah menyala di tangannya dicetak dengan tanda hitam, terlihat sangat luar biasa. Kemunculannya sangat mendadak, tapi itu semua sesuai ekspektasi Su Yun. Dia mengangkat kepalanya, dan wajah pucat di balik jubah terpantul di tubuh pria itu. Dari ingatan Zan Zhuoyang, dia mengetahui bahwa pria ini disebut, pedang pemadam kebakaran abadi, oleh orang-orang di pengadilan abadi, dan termasuk dalam Departemen Khusus Pengadilan Abadi, Kelompok Tentara. Mereka adalah penjahat murni dari pengadilan abadi, dan mereka menyelesaikan beberapa masalah yang sangat khusus untuk pengadilan abadi. Tentu saja yang disebut reman ini bukanlah reman biasa. Di pengadilan abadi, mereka memiliki hak mutlak untuk berbicara, tetapi biasanya mereka tidak akan terlibat dalam terlalu banyak urusan otoritas, dan mereka jarang berbicara. Mereka bahkan jarang muncul dalam upacara penting di pengadilan abadi, jadi kesan yang mereka berikan kepada orang-orang selalu sangat misterius. Apakah kamu menungguku? Pria itu bertanya, suaranya sangat enak didengar. Iya. Di mana panah dewa yang abadi? Pria itu tersenyum dan bertanya lagi. Itu diambil. Bukan itu tanggung jawabmu? Iya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Pria itu sedikit kesal. Kembalilah, katakan saja kamu tidak dapat menemukannya. Suyun berdiri, dan menyarankan solusi yang sangat cocok untuknya. Ini tidak terlalu bagus, aku tidak bisa menyerahkannya. Lalu apa yang kamu inginkan? Suyun bertanya. Pria itu berpikir keras dan bingung. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi rileks, matanya berbinar, dan dia berkata dengan gembira, jika aku mengangkat kepalamu dan mengembalikan jiwamu, mungkin aku bisa melaporkannya. Baiklah. Suyun mengangguk. Anda setuju. Iya saya setuju. Tatapan Suyun beralih ke pedang di tangannya, tangan kirinya dengan lembut membelai pedangnya, dan berkata, tapi temanku sepertinya tidak setuju, kamu harus membuatnya setuju. Itu mudah. Pria itu tertawa, lalu berjalan menuju Suyun. Tapi saat dia mengambil langkah pertamanya, miliaran bunga api tiba-tiba muncul di sekitar Suyun, seperti ember besi, mengelilinginya begitu erat hingga setetes air pun tidak bisa bocor. Bila kabut merah tanda hitam di tangannya langsung menyala pada saat ini. Namun, saat miliaran bunga api muncul, sebelum bisa disulut oleh Fire Mist Sword Immortal, mereka tiba-tiba mendesis dan menghilang. Suyun diam-diam menatap Fire Mist Sword Immortal, wajahnya tanpa ekspresi. Kamu lebih kuat dari yang aku bayangkan. Lalu apa rencanamu? Tidakkah akan baik-baik saja jika aku mematahkan pedangmu? Dia berkata sambil tersenyum polos. 1187. Ketika dia mengaktifkan kiabadinya, seluruh cloud stream pelain tampak seperti akan terbakar. Suhu meningkat dengan cepat, dan seluruh cloud pelain berubah menjadi merah menyala. Senyuman di wajah Fire Mist Sword Immortal menjadi lebih ringan, tapi saat dia mengayunkan pedangnya, setiap serangan terasa sangat berat. Bila pedangnya mengeluarkan percikan api dalam jumlah besar, percikan api ini seperti hujan meteor yang melintasi langit, mulai melayang ke segala arah. Ini, domain. Suyun melihat sekeliling dan berkata dengan acuh tak acuh. Ya, apakah kamu menyukainya? Pria itu tertawa. Biasa saja. Suyun berjalan menuju pria itu. Begitu dia pindah, seluruh cloud creek lain benar-benar terbakar. Awan tebal menyemburkan api besar yang melesat ke langit, mengelilingi dua orang di atas. Suhu terik ratusan ribu derajat langsung menyelimuti Suyun. Namun, terlepas dari apakah itu fire mist swat immortal atau Suyun, suhu ini tidak berguna baginya. Suyun saat ini, kecuali dia melemparkannya ke pusat matahari, suhu ini saja tidak akan berpengaruh padanya. Menarik. Melihat Suyun tidak terpengaruh oleh efek domainnya, senyuman di wajah pria itu menjadi tidak lagi sesantai sebelumnya. Dia mulai serius. Bas dengungan-dengungan-dengungan. Pada saat ini, gelombang dengungan pedang dihasilkan, dan pedang yang terbakar di tangannya mulai bergetar hebat. Setiap kali ujung pedang bergetar, api di seluruh dataran juga akan bergoyang, dan api di sekitar tubuh Suyun melakukan yang terbaik untuk menggerakkan tubuhnya, seolah-olah api itu telah berubah menjadi pedang. Saat pedang semakin sering bergetar, frekuensi api yang memotong tubuhnya juga meningkat. Fire mist swat immortal membungkukkan tubuhnya, lengan kirinya menghadap ke belakang, memegang flame swat yang sangat panjang dengan satu tangan, di tengah-tengah api, dia langsung menyerang Suyun. Di tengah jalan, dia menghentakkan kakinya, dan lengan kirinya dengan cepat bergerak mundur, menghantam gagang pedangnya. Dampak dari lengannya mengenai gagang pedang, menyebabkan api pada pedang api menjadi lebih kuat, dan kekuatannya meningkat secara gila-gilaan. Kedua tangannya mencengkeram pedang dengan erat, seperti roket terbang. Ketika dia mendekati Suyun, tubuhnya juga mulai berputar, dan api di sekitarnya sepertinya diserap olehnya, terus mengalir ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap mata, satu orang dan satu pedang telah benar-benar berubah menjadi naga api yang agung dan perkasa, mengaum saat ia menyerang ke depan. Aura yang menakutkan dan aura destruktif yang menyesakan sudah cukup untuk membuat keberadaan dewa mendalam roh gemetar ketakutan. Pedang kabut api abadi ini setidaknya merupakan eksistensi yang dekat dengan tahap kelima dari dewa mendalam roh. Pengadilan abadi memang penuh dengan para ahli. Bahkan sosok seperti dia hanyalah bagian dari pasukan angkatan darat, dan bukanlah eksistensi khusus. Zanzuo yang hanya tahu sedikit tentang kelompok militer. Itu adalah organisasi yang agak misterius di pengadilan abadi, karena berada di bawah komando langsung presiden. Utusan peringkat empat seperti mereka tidak akan pernah bisa melakukan kontak dengannya, bahkan utusan mendalam peringkat tiga pun tidak dapat berkomunikasi dengannya secara langsung. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang ada di pasukan, atau seberapa kuat setiap orang. Kali ini, pedang pemadam kebakaran abadi mengambil tindakan karena panah ilahi yang abadi terkait dengan pemusnahan penghuni iblis, jadi pengadilan abadi sangat mementingkan hal itu. Suyun mengaktifkan ki abadi, dan dengan cepat memadatkannya di depannya, berubah menjadi dinding tebal ki abadi. Ketika dinding ki muncul, bahkan api di sekitarnya pun tersebar. Aura flaming dragon tidak berkurang, dan langsung menyerang. Suyun memfokuskan matanya, dan samar-samar, dia sepertinya bisa melihat naga api membuka mulutnya dan mengaum, dan sepertinya ada kilatan cahaya pedang. Dia mencengkeram gagang pedang roh dengan erat dan mengambil satu langkah ke depan. Itu di sini. Naga api yang mengaum dengan keras menabrak dinding ki abadi. Bang! Suara besar bergema sampai ke ujung dunia. Awan di atas cloud creek lain segera mulai runtuh. Adapun nyala api di awan, seperti bunga mawar yang mekar, mulai mekar ke arah luar. Naga kemarahan langsung menghilang, dan kekuatan penghancurnya dengan kuat menopang tubuh Suyun, tapi itu tidak mampu membuatnya mundur bahkan setengah langkah. Pedang itu dengan cepat menyerang, memperlihatkan gerakan membunuhnya, tapi... Dentang! Suara jernih muncul di dalam kobaran api. Pedang roh di tangan Suyun secara akurat memblokir pedang api abadi dari pedang pemadam kebakaran. Aura pembunuh yang mengerikan itu langsung diblokir, tidak mampu maju bahkan setengah inci. Menarik! Fire Mist Swat Immortal terkekeh, dia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya, ingin menjatuhkan Suyun, tapi menyadari bahwa kekuatan Suyun sangat kuat, dia tidak mampu memantulkannya, dan hanya bisa meminjam kekuatan untuk mundur, memisahkan jarak. Dia menghancurkan langit dan bumi, alam semesta dibakar, tetapi pihak lain tidak dirugikan sedikitpun. Pada saat ini, Fire Mist Swat Immortal juga memahami bahwa keberadaan di depannya tidak semudah yang dia bayangkan. Rantai api! Fire Mist Swat Immortal dengan ringan mengayunkan pedangnya, dan api di sekitarnya menembakkan sejumlah besar api berbentuk rantai besi, menjerat ke arah Suyun. Suyun terus mengaktifkan Imperial Battle Robe, berniat untuk mengusir api, tapi ketika rantai api mendekat, itu tidak berubah menjadi asap dan menghilang seperti yang dia duga. Sebaliknya, itu langsung melilit tubuhnya, mengikatnya dengan erat. Dia mengerutkan kening, melihat ke bawah, dan menyadari bahwa rantai api ini tidak terbentuk dari Ki Abadi Fire Mist Swat Immortal, tetapi adalah benda nyata. Di bawah kobaran api, memang ada rantai tebal. Ini adalah harta ajaib. Rantai besi itu mulai mengencang dengan sendirinya, seolah ingin mencekik Suyun sampai mati. Fire Mist Swat Immortal tertawa, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang, setelah itu, sesosok terlihat bergerak cepat dengan Suyun sebagai pusatnya. Dia langsung ke titik, menyerang langsung ke titik, tapi tidak melukai Suyun. Sebaliknya, dia mengayunkan pedangnya secara acak ke udara. Apakah dia sedang membacakan mantra? Suyun berpikir, meskipun Fire Mist Swat Immortal kuat, itu juga membuat Suyun sangat tertarik. Teknik pedangnya bukanlah tebasan langsung, tetapi menggunakan pedang untuk melepaskan kiabadinya dengan sempurna, dengan sempurna menampilkan kekuatan mematikan terbesarnya. Ini benar-benar berbeda dari ahli seni pedang yang dia temui sebelumnya. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan kedua lengannya, mematahkan semua rantai besi dengan kekuatan yang dahsyat. Namun, Fire Mist Swat Immortal sepertinya telah menyelesaikan mantra-nya. Tubuhnya yang bergerak dengan kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti, dan dia langsung berdiri di depan Suyun, memegang pedangnya dengan kedua tangan, dia menebas ke arahnya. Serangannya, sepertinya bukan serangan untuk menyerang Suyun, tapi lebih seperti serangan untuk memandu sesuatu. Seperti yang diharapkan. Sebelum serangan itu mengenai Suyun, semburan cahaya menyilaukan tiba-tiba melesat dari segala arah. Tidak ada cara untuk menghindari serangan itu. Setelah menyentuh tubuhnya, Suyun merasa seluruh tubuhnya tidak terluka sedikitpun, juga tidak merasakan sakit apapun. Namun, jiwanya merasakan sensasi terbakar yang sangat menyakitkan. Serangan langsung terhadap jiwa. Apakah ini mantra mental? Tapi sepertinya tidak demikian. Suyun mengerutkan kening, dia merasa telah meremehkan musuhnya. Dia menatap ke arah pedang kabut api abadi yang menebasnya, dan tiba-tiba mengangkat pedang rohnya, menjatuhkan pedang api itu, dan kemudian menendang ke arah perutnya. Dewa pedang kabut api berpikir bahwa jiwa Suyun telah terkorosi oleh mantra-nya dan sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa bergerak. Tanpa diduga, kecepatan reaksi dan serangan Suyun tidak terpengaruh sedikitpun. Tubuhnya terbang seperti bintang jatuh, langsung terbang keluar dari cloud creek lain. Ketika dia sadar kembali, dia dengan cemas menggunakan kinya untuk menstabilkan tubuhnya, tetapi saat dia mengaktifkan ki abadi, rasa sakit yang hebat di perutnya hampir menyebabkan dia jatuh pingsan lagi. Melihat ke bawah, seluruh perutnya benar-benar ambruk, dan armor di tubuhnya langsung terbelah. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ini adalah satu-satunya pemikiran dalam pikiran Dewa Pedang Kabut Api. Ketika dia akhirnya menstabilkan tubuhnya, Suyun sudah bergegas mendekat. Dia tidak akan membela diri secara membabi buta, karena waktu tidak mengizinkannya. Dia hanya bisa menyelesaikan pertempuran dengan cepat, jika tidak, itu akan menarik lebih banyak ahli pengadilan abadi, yang hanya akan merugikannya. Bukannya aku meremehkanmu sekarang, tapi kamulah yang meremehkanku. Senyuman di wajah Dewa Pedang Kabut Api berangsur-angsur menghilang. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, ujung pedangnya mengarah ke langit, dan gelombang energi abadi terbang menuju langit, memobilisasi api bintang, dan langsung turun. Seberkas cahaya turun dari langit dan menerpat tubuh Suyun. Dia menyadari bahwa ki abadi yang dia meluapkan secara otomatis tersulut, dan tidak dapat digunakan sama sekali. Teknik Pedang Bulan Surgawi Fire Mist Sword Immortal tiba-tiba berteriak, dan benar-benar mengayunkan pedangnya dengan kedua tangan, menebas ke arah Suyun. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh pilar cahaya yang turun dari langit, dan bisa menggunakan teknik pedang sesuka hati. Suyun tidak menyangka Fire Mist Sword Immortal mahir dalam pertarungan jarak dekat, tapi dibandingkan dengan itu, Suyun lebih memperhatikan pedang di tangannya. Teknik Pedang Angin Ilahi Suyun berteriak, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang ke dalam pilar cahaya, dan pedang yang menyala itu langsung menerkam udara kosong. Targetnya telah hilang. Mata Dewa Pedang Kabut Api menjadi tegang. Weng-weng-weng. Gelombang teriakan pedang tiba-tiba datang dari belakangnya. Fire Mist Sword Immortal dengan cemas berbalik untuk bertahan, tapi tangisan pedang sebenarnya lebih lambat dari kecepatan pedang yang ditusukkan ke arahnya. Ketika dia mendengar pedang itu menangis, pedang itu telah menembus baju besinya, menembus tubuhnya, dan Ki Abadi yang menakutkan disuntikan ke dalam tubuhnya. Ini sudah berakhir. Mata Suyun bersinar dengan niat membunuh, telapak tangannya bergerak sedikit, dan hendak memutar pedang roh dan menghancurkan Dewa Pedang Kabut Api. Pada saat hidup dan mati itu, Dewa Pedang Kabut Api sepertinya telah merasakan bahayanya, dia tiba-tiba mengertakkan giginya, dan mengeluarkan mutiara yang menyala-nyala dari mulutnya. Saat mutiara keluar dari mulutnya, dengan suara, beng, tubuh Suyun dan Pedang Kabut Api Abadi segera berputar, dan Ki Abadi yang telah dia suntikan ke dalam pedang roh juga tidak bisa menahan stagnasi untuk waktu yang singkat. Waktu. Ketika semuanya kembali normal, dia sebenarnya berada satu kilometer jauhnya dari Fire Mist Sword Immortal. Harta Karun yang menyelamatkan jiwa. Suyun menatap mutiara yang pecah itu, alisnya sedikit terangkat. Kamu sangat kuat, aku bukan tandinganmu. Fire Mist Sword Immortal menyeka darah dari sudut mulutnya, menahan luka di dadanya, dan sedikit terengah-engah saat dia tertawa. Suyun tidak berkata apa-apa, dan terus terbang ke arahnya. Sepertinya aku tidak bisa mengalahkanmu sendirian. Kali ini, aku meremehkan kekuatanmu. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa di dunia abadi yang luas ini, akan ada orang yang begitu menarik sepertimu. Pedang Kabut Api Abadi tertawa. Kamu tidak menginginkan kepala dan jiwaku lagi. Aku tidak mampu membelinya. Aku serahkan padamu dulu, dan kita akan membicarakannya nanti. Fire Mist Sword Immortal tertawa, lalu tiba-tiba berbalik dan lari ke kejauhan. Kecepatannya sangat cepat, seolah-olah dilakukan dalam sekali jalan, tanpa sedikitpun kecerobohan. Su Yun berdiri terpaku di tanah, menatap kosong, lupa mengejarnya. 1188 Suara mendesing. Seberkas cahaya menyala melintasi Cakrawala, seolah-olah membuat lubang di Cakrawala. Para penjaga yang ditempatkan di gerbang pengadilan abadi segera menjadi waspada ketika mereka melihat orang itu terbang di atasnya. Ketika mereka akhirnya melihat siapa orang itu, mereka buru-buru membiarkannya lewat. Fire Mist Sword Immortal mencengkeram pedang panjangnya dengan erat. Ekspresinya serius, dan senyuman di wajahnya hilang. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergegas maju. Setelah memasuki pengadilan abadi, dia berlari menuju lantai atas pengadilan abadi seperti orang gila. Orang-orang dari pengadilan abadi menyambutnya di sepanjang jalan, tetapi mengabaikannya. Dia tidak tahu berapa lantai yang dia lewati, tapi dia tahu bahwa tidak ada lagi orang dari pengadilan abadi di sini. Seluruh lantai sunyi dan kosong. Meski lantainya tinggi, tidak ada cahaya. Dia hanya bisa menggunakan harta karun untuk menerangi jalan. Seluruh lantai sangat gelap. Firemiss Sword Immortal sepertinya sudah terbiasa dengan suasana di sini. Dia tidak berhenti dan langsung berjalan menuju pintu perunggu di bagian paling dalam dari lantai. Pintunya terlihat sangat megah, namun di bawah cahaya redup, memberikan kesan misterius, terutama dua kata besar di atas pintu, yang membuatnya terlihat semakin husuk. Grup Tentara Ini adalah organisasi, grup tentara, yang terkenal dan misterius di pengadilan abadi. Seseorang berdiri di depan pintu. Orang ini mengenakan baju besi dan helm yang menutupi wajahnya. Dia kurus dan kecil, dan armornya sepertinya tidak cocok dengannya sama sekali. Saya ingin bertemu Tuhan. Firemiss Sword Immortal dengan cepat berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya. Tuhan sedang berkultivasi. Kembalilah lain kali, terdengar suara yang sangat berkelamin dua. Sulit untuk membedakan apakah suara itu milik laki-laki atau perempuan. Panah ilahi matahari abadi telah diambil. Aku bukan tandingannya, Firemiss Sword Immortal segera berkata. Orang itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan jelas, Tunggu di sini. Dengan itu, orang tersebut membuka pintu dan masuk. Setelah beberapa saat, dia keluar lagi. Dia mendorong pintu hingga terbuka sepenuhnya dan berkata pada Firemiss Sword Immortal, Masuk. Firemiss Sword Immortal menangkupkan tinjunya dan dengan cepat berjalan masuk. Setelah memasuki pintu tersebut, ada pintu lain di dalamnya. Firemiss Sword Immortal berjalan ke pintu itu dan menangkupkan tinjunya, Firemiss Sword Immortal menyapa Tuhan. Hmm. Suara yang sangat kabur dan tidak jelas terdengar dari balik pintu. Pemadam kebakaran, apakah kamu sudah menyelesaikan tugas yang kuberikan padamu? Pemadam kebakaran tidak ada gunanya. Aku gagal dalam tugas ini. Firemiss Sword Immortal berlutut di tanah dan menundukkan kepalanya. Tolong hukum aku, Tuhan. Gagal. Suara Tuhan di balik gerbang menjadi serius. Saya sangat percaya diri pada Anda. Jika Anda gagal, itu hanya berarti pihak lain memang sangat kuat. Penilaian awal, itu harus berada di atas tahap kelima dari roh dewa yang mendalam. Terlebih lagi, harta dharmanya sangat indah dan saya tidak dapat menembus pertahanannya. Aku tidak bisa melawannya secara langsung dan hanya bisa menyaksikan saat dia merebut panah ilahi matahari abadi, kata pemadam kebakaran abadi dengan kepala menunduk. Apakah kamu tahu siapa orang itu? Tuanku, saya tidak tahu. Pedang pemadam kebakaran abadi menggelengkan kepalanya. Namun, orang itu sepertinya mengetahui identitasku dan tahu bahwa aku akan datang untuk memperkuat panah ilahi matahari abadi, jadi dia sengaja menunggu di sana. Meskipun ini pertama kalinya aku bertemu orang itu, sepertinya tidak begitu. Adalah pertama kalinya aku berhubungan dengannya. Aneh sekali. Oh. Suara yang agak mencurigakan terdengar dari balik pintu, dan kemudian tidak ada suara lagi. Firmis Swat Imortal berjongkok dengan kepala menunduk, seolah sedang menunggu suara di balik gerbang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kamu tidak bisa kembali lagi. Tidak perlu bersedih. Tuanku, wajah pemadam kebakaran pedang abadi tiba-tiba menjadi pucat, tetapi suara di balik gerbang terus terdengar. Peraturan kelompok militer tidak dapat dilanggar. Pergilah ke penjara pahit untuk menerima hukumanmu. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Sougu telah pergi ke kota Wente untuk menyelidiki hilangnya Zhan Zhuo Yang dari Kementerian Pendapatan. Ketika dia kembali, saya akan memintanya untuk mencari Panah Ilahi Matahari Abadi. Kamu, istirahat dulu. Setelah itu, tidak ada lagi suara di balik gerbang. Wajah Firmis Swat Imortal sangat jelek. Dia melebarkan matanya dan melihat ke arah gerbang. Tidak ada lagi senyuman di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia menarik napas ringan, membungkuk ke arah gerbang lagi, dan pergi. Firmis Swat Imortal dikalahkan, dan Eternal Sun Divine Arrow untuk sementara baik-baik saja. Suyun awalnya ingin mengejarnya, tapi dia menganggap jika pengadilan abadi mengirim lebih banyak ahli untuk bertarung, itu akan sangat merugikannya. Sekarang kecurigaan terhadap sekte pencarian abadi telah hilang, jika identitasnya terungkap lagi, itu akan buruk. Karena, Eternal Sun Divine Arrow sudah ada di tangannya, dia juga bisa melanjutkan ke langkah berikutnya dalam rencananya. Tidak perlu memperumit masalah. Suyun melihat sekeliling dataran Cloud Creek, dan setelah memastikan bahwa tidak ada jejak yang tersisa, dia segera kembali ke sekte pencarian abadi. Faseles memimpin sepuluh penghuni iblis di sepanjang jalan yang telah direncanakan Suyun sebelumnya. Meskipun pengadilan abadi memiliki kontrol yang ketat dan memeriksa identitas makhluk abadi di mana-mana, tidak peduli berapa banyak orang yang dimiliki pengadilan abadi, mustahil bagi mereka untuk mencakup seluruh dunia abadi. Suyun telah lama memerintahkan siang yang untuk memahami dengan jelas area dan pergerakan orang-orang pengadilan abadi di sekitar sekte pencarian abadi, untuk merumuskan rute untuk memasuki sekte pencarian abadi. Itu adalah periode sensitif, dan gangguan apapun akan menyebabkan pengadilan abadi curiga dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Ketika Suyun kembali ke sekte pencarian abadi, Faseles baru saja membawa panah ilahi matahari abadi ke dalam sekte tersebut. Dia melewati area di mana murid yang baru direkrut aktif, dan langsung memindahkannya ke tempat di mana Suyun berkultivasi. Setelah membawanya ke dalam sekte, Suyun mulai memeriksa harta karun aneh yang ditempa oleh pengadilan abadi, panah ilahi matahari abadi. Suyun memiliki pemahaman awal tentang harta karun ini dari ingatan Zanzhou Yang, itu adalah harta karun yang mengumpulkan kebijaksanaan dan upaya para pengrajin terampil pengadilan abadi, dan juga merupakan simbol kekayaan, kemampuan, dan kecerdasan pengadilan abadi. Untuk mencegahnya dicuri, pengrajin ahli dari istana abadi secara khusus membuatnya agar tidak dapat ditempatkan di ruang pribadi, dan mengaturnya agar tidak dapat melewati pintu teleportasi sementara, yang berarti pencuri tidak dapat untuk sementara waktu. Menyiapkan pintu teleportasi untuk mencuri, Eternal Sun Divine Arrow. Kaka, apa ini? Su Liu Luo yang mendengar suara tersebut melihat Suyun berjalan mengelilingi benda aneh, dan segera berjalan mendekat untuk bertanya dengan bingung. Ini adalah kunci untuk menyelesaikan utusan pengadilan abadi. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Saudaraku, apakah kamu sudah memastikan jumlah utusannya? Su Liu Luo bertanya. Ya. Suyun menganggupkan kepalanya, dan berkata, aku akan membuat daftar nama nanti, dan menyerahkannya kepada Faseles, dan biarkan dia yang menanganinya. Tidak mungkin 15 utusan meninggalkan pengadilan abadi pada saat yang sama, jadi Faseles tidak akan memiliki kesempatan. Dan jika kita membunuh mereka satu persatu, itu hanya akan menimbulkan kecurigaan dari orang-orang di pengadilan abadi. Jadi, kali ini, kami tidak akan menyerang dari luar pengadilan abadi, tapi dari dalam. Kata Suyun. Menyerang dari dalam, Su Liu Luo terkejut, dan berkata dengan heran, kakak, jangan bilang kamu berencana menyelinap ke pengadilan abadi. Pembunuhan. Tidak. Suyun menggelengkan kepalanya. Mendengar jawaban ini, Su Liu Luo benar-benar bingung, wajahnya yang cantik dan lembut menunjukkan ekspresi bingung, kakak tidak berencana untuk menyelinap masuk dan membunuh, lalu bagaimana kita harus menghadapi utusan itu. Suyun tidak berkata apa-apa, dan hanya menatap, Eternal Sun Divine Arrow. Su Liu Luo sangat cerdas, melihat Suyun fokus pada objek, dia memikirkannya dengan hati-hati, dan sepertinya memikirkan sesuatu, dan segera membuka mulutnya, memperlihatkan ekspresi terkejut. Kaka, apakah kamu yakin ingin mengandalkan ini? Saat ini, kami hanya dapat menggunakan ini. Suyun menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan acuh tak acuh, karena selain 15 utusan, masih ada beberapa utusan tingkat tinggi, dan utusan ini secara langsung berada di bawah pengadilan abadi. Jika kita tidak dapat mengurus mereka, kita tidak dapat mengambil tindakan apapun, jika tidak, kita hanya perlu mengandalkan teknik ramalan ajaib mereka, dan kita akan terungkap sepenuhnya, dan di masa depan, kita pasti akan dibasmi oleh pengadilan abadi. Saat ini, pengadilan abadi tidak mencurigai kita, jadi kami tidak menggunakan utusan tingkat tinggi itu, jika mereka mencurigai kami, kami hanya perlu mengundang mereka, saya khawatir kami tidak akan bisa terus tinggal di dunia abadi. Tetapi risiko melakukan hal itu terlalu besar. Situasi kita saat ini sudah sangat berbahaya. Jika kita tidak mengambil resiko, bagaimana kita bisa melarikan diri? Melihat tekat di mata Su Yun, Su Liu Luo tahu bahwa dia telah membuat keputusan, dan membujuknya tidak ada gunanya. Selain itu, selain cara ini, tidak ada cara lain, jadi dia hanya bisa menyerah untuk membujuknya. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, lalu, kapan kakak berencana untuk pindah? Meskipun, panah ilahi matahari abadi, telah hilang, pengadilan abadi tidak akan menyerah dalam serangan mereka terhadap dunia bawah, juga tidak akan menyerah pada gagasan untuk membasmi penggarap iblis. Bagaimanapun, sudah ada lebih dari seratus orang dari sekte abadi yang telah menanggapi panggilan pengadilan abadi untuk berkumpul, dan akan mengikuti pengadilan abadi untuk menyerang dunia bawah bersama-sama. Jika mereka tiba-tiba berhenti, itu hanya akan membuat hati orang-orang dari sekte abadi terasa dingin, dan mereka akan merasa bahwa tindakan pengadilan abadi seperti permainan anak-anak, yang akan sangat mempengaruhi posisi mereka di hati orang-orang dari sekte abadi. Dunia. Hati orang-orang adalah hal yang paling perlu diperhatikan oleh pengadilan abadi, jadi saya yakin mereka akan terus menyerang dunia bawah. Mendengar itu, Su Liu Luo dengan cemas bertanya, kakak, apa masalahnya? Ini dia. Su Yun memandang, Eternal Sun Divine Arrow, dan berkata, cara memindahkannya ke tempat yang tepat. Bagaimana cara kita mengangkutnya? Su Liu Luo sedikit bingung, ini juga pertama kalinya dia bersentuhan dengan Eternal Sun Divine Arrow, setelah perkenalan Su Yun, dia tiba-tiba mengerti, dan berpikir keras. Tidak diragukan lagi, Eternal Sun Divine Arrow, adalah langkah paling penting dalam operasi ini. Jika dia tidak berhasil memindahkannya ke lokasi yang tepat, maka semuanya akan menjadi tidak berarti. Namun, benda ini tidak dapat ditempatkan di dalam kantong luar angkasa, juga tidak dapat dilempar ke dalam ruang khusus, bahkan sarung pedang pun tidak. Jika dia memindahkannya secara terbuka, kemungkinan tereksposnya sangat tinggi, lagi pula, langit dipenuhi dengan inspektur dan petugas patroli dari pengadilan abadi. Setelah memikirkannya, Su Yun tidak bisa memikirkan cara yang cocok. Namun tidak lama kemudian, mata Su Liu Luo tiba-tiba berbinar, dan berkata, Kakak, Liu Luo punya cara, mungkin berhasil. 1189 Metode, metode apa? Beritahu aku tentang itu. Su Yun segera berkata. Melihat Su Liu Luo merenung sejenak, dia tersenyum dan berkata, Kakak memiliki istana Linglong yang agung, Aula Naga Tersembunyi, Istana Riang, Sekte Pencarian Abadi, dan delapan Sekte Harmoni di tangannya. Meskipun kelima Sekte Abadi ini hanya berukuran sedang tingkat Sekte Abadi di Dunia Abadi, ketika lima Sekte Abadi ini bergabung, mereka menjadi kekuatan yang sangat kuat. Namun, karena pengadilan abadi melarang Sekte Abadi Dunia Abadi membentuk aliansi, akan baik-baik saja jika hanya ada dua Sekte Abadi yang terkait satu sama lain, tetapi jika ada lebih dari tiga, pengadilan abadi pasti akan menentangnya. Agar kelima Sekte Abadi ini berkumpul di tangan satu orang, selain menekan mereka, tidak akan ada cara lain bagi pengadilan abadi untuk melakukannya. Kidari, Panah Dewa yang Abadi, ini tidak dianggap kuat. Kakak memindahkannya ke sini dan menggunakan araya aura penyembunyi untuk menyembunyikan tubuhnya, dan kemudian secara diam-diam memindahkannya ke sini melalui jalan kecil. Meskipun metode ini lebih berbahaya, untungnya, kakak yang melakukannya, tetapi kakak seharusnya juga berpikir bahwa dataran Cloud Creek adalah tempat terpencil, dan alasan mengapa pengadilan abadi menetapkan pintu masuk ke alam iblis sejati di sana juga karena lokasinya yang terpencil, yang juga memberikan syarat bagi kakak untuk berhasil mengangkut Panah Dewa yang Abadi, kembali ke Sekte. Adapun jalan menuju pengadilan abadi, belum lagi banyak orang yang sedang diselidiki oleh pengadilan abadi, hanya yang abadi saja sudah cukup untuk membuat jalan ini tampak sangat ramai. Tidak mungkin sesuatu seperti Panah Dewa yang Abadi dapat diangkut dengan aman ke sisi pengadilan abadi. Tentu saja hanya ada satu cara untuk melakukannya. Liu Luo, jangan bertele-tele, katakan saja. Su Yun tampak sedikit cemas. Mata cerah Su Liu Luo sedikit melengkung, tetapi dia tidak tersenyum, dan berkata, saya mengetahui dari Sanger bahwa pengadilan abadi telah mengumpulkan sejumlah besar sumber daya untuk pertempuran ini, dan mereka juga membeli pil dalam jumlah besar, peralatan dan harta ajaib dari berbagai kota abadi. Saat ini, ada barang yang dibeli dari kota abadi yang diangkut ke pengadilan abadi setiap saat. Kakak, kamu dapat menyamarkan Panah Dewa yang Abadi sebagai barang dan mengangkutnya ke pengadilan abadi. Menyamar sebagai barang. Mata Su Yun berbinar. Ia, kirimkan langsung ke Departemen Sumber Daya Pengadilan Abadi. Saudara Jiner telah menyiapkan tambang spiritual yang kaya untuk Jiner. Setelah Jiner menemukannya, dia segera melaporkannya ke pengadilan abadi. Pengadilan abadi telah menderita kerugian besar. Kerugian besar dan mereka membutuhkan tambang spiritual ini. Oleh karena itu, Jiner diberi penghargaan dan dipromosikan menjadi utusan peringkat lima. Secara kebetulan, Menteri Departemen Sumber Daya Chen Xinxeng telah jatuh dan pengadilan abadi akan berperang untuk memusnahkan penghuni iblis. Oleh karena itu, mereka tidak punya waktu untuk memindahkan orang dari tempat lain untuk mengambil alih posisi Chen Xinxeng. Oleh karena itu, mereka berencana untuk memilih seseorang dari Departemen Sumber Daya untuk sementara mengambil alih posisi ini. Meskipun Jiner baru saja dipromosikan menjadi utusan peringkat lima, dia masih memiliki kepercayaan diri. Kata Su Liu Lo. Mendengar itu, Su Yun menghela nafas lega dan berkata, Baiklah, Liu Luo, aku serahkan masalah ini padamu dan Xiao Chuo. Katakan padanya, setelah masalah ini selesai, aku, Su Yun, pasti akan sangat berterima kasih padanya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Pada akhirnya, Jiner dan aku adalah keluarga. Saudaraku, kamu ketika Su Liu Luo mengatakan itu, dia berhenti. Wajah Su Yun berubah, tapi dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia memilih untuk menghindari topik tersebut dan berkata, pengadilan abadi tiba-tiba mengumpulkan begitu banyak sumber daya, seharusnya tidak untuk memusnahkan penghuni iblis. Dengan kekuatan pengadilan abadi, alam iblis sejati tidak mampu melawan mereka, saya khawatir mereka punya tujuan lain. Kakak, kamu tidak perlu memikirkannya. Liu Luo yakin kali ini, pengadilan abadi tidak hanya akan mengambil tindakan melawan penghuni iblis, mungkin mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyelidiki dunia bawah. Su Liu Luo berubah menjadi ekspresi serius dan berkata dengan serius. Selidiki dunia bawah, bagaimana Anda tahu? Semua alam di surga, dan bahkan dunia abadi, sebenarnya dibatasi oleh pengadilan abadi. Pengadilan abadi sangat kuat, dan orang-orang di dunia abadi tidak berani melawan, dan hanya bisa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh mereka. Mereka mengatakan bahwa ini adalah hukum dunia abadi, tetapi ada banyak aturan yang sangat tirani. Secara nama, ini adalah untuk kepentingan semua orang, tetapi pada kenyataannya, ini adalah untuk keuntungan mereka sendiri. Banyak orang tidak berani mengatakannya. Apapun, karena pengadilan abadi bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Tapi dunia bawah berbeda. Di 10 ribu alam, hanya dunia bawah yang tidak berada di bawah kendali hukum pengadilan abadi, dan bahkan cakar pengadilan abadi belum mencapai dunia bawah. Jika saya menjadi Hakim Ketua Pengadilan Abadi, bagaimana saya bisa bersedia? Pengadilan abadi sekarang sangat kuat, dan dengan bantuan begitu banyak sekte abadi, mengapa tidak menggunakan kesempatan ini untuk memusnahkan penghuni iblis untuk pergi ke dunia bawah? Jika dunia bawah tidak kuat saat ini, mengapa tidak menghancurkannya dan menaklukkannya bersama dunia bawah? Su Liu Luo berkata dengan hati-hati. Mendengar itu, Su Yun menjadi tercerahkan. Harus dikatakan bahwa analisis Su Liu Luo masuk akal, jika tidak mengapa pengadilan abadi mengumpulkan begitu banyak sumber daya tanpa alasan apapun. Jika pengadilan abadi ingin mengambil tindakan di dunia bawah, maka pihak oktagon anisit akan berada dalam bahaya yang ekstrim. Dari kelihatannya, dunia bawah bukanlah tempat tinggal lama, mereka harus segera pindah ke tempat lain. Su Yun mengerutkan kening. Tetapi jika mereka ingin pindah, meskipun 10 ribu alam besar, di mana mereka bisa bersembunyi dari mata dan telinga pengadilan abadi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Aku tidak tahu seberapa kuat dunia bawah, tapi karena mereka mampu menampung penghuni iblis, mereka bukanlah musuh atau teman bagi kita. Kita harus memikirkan cara untuk hentikan operasi pengadilan abadi kali ini. Kaka, kita bahkan tidak bisa melindungi diri kita sendiri saat ini. Aku khawatir kita tidak akan bisa menghentikan tindakan pengadilan abadi. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah segera memberi tahu dunia bawah dan membiarkan mereka bersiap secepatnya. Mungkin. Katakan pada siang-yang untuk mengirim seseorang ke dunia bawah. Iya. Su Liu Luo mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Begitu dia pergi, wajah Su Yun menunjukkan ketidakberdayaan dan kekhawatiran. Alam iblis sejati saat ini hanya bisa digambarkan sedang berjuang di ambang kematian. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk membantu alam iblis sejati. Lagipula, jika bukan karena alam iblis sejati, dia tidak akan bisa menyelamatkan King Er, dan dia tidak akan berada di sini, dia akan melakukannya. Sudah lama meninggal. Namun, pengadilan abadi seperti raksasa yang sangat besar. Jika dia ingin melawannya, dia harus menghabiskan waktu bertahun-tahun. Yang mulia. Saat itu, suara langkah kaki terdengar dari luar, diikuti oleh suara penghuni iblis. Apa yang sedang terjadi? Su Yun bertanya. Berita dari Bei Yang. Li Zizai telah kembali, dia menyetujui rencana guru. Namun, istana kekaisaran Jingyu diam-diam mengirim lima orang abadi untuk memantau Nona Huai Rou dan Nona Fox. Membunuh mereka semua, su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Iya pak. Setelah penghuni iblis selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tunggu. Saat itu, su Yun berteriak lagi. Perintah apa lagi yang dimiliki Tuan Iblis? Saat kamu bergerak, cobalah untuk tidak meninggalkan jejak apapun. Iya pak. Dengan itu, dia pergi. Karena istana kekaisaran Jingyu ingin memantau Bei Yang, itu berarti mereka tidak mempercayai kekuatan Su Yun. Karena itu yang terjadi, Su Yun hanya bisa menampilkan beberapa metodenya untuk mengintimidasi istana kekaisaran Jingyu, sehingga Lin Yu Jing tidak akan mengambil keuntungan darinya. Su Yun selalu merasa nyaman dengan pekerjaan Su Liu Luo, tetapi semakin dia bekerja untuk Su Yun dengan sepenuh hati, semakin tidak nyaman perasaan Su Yun. Dia samar-samar merasakan niat Su Liu Luo, dia pernah meminta siang yang untuk memberi Su Liu Luo sejumlah besar koin dan bahan abadi setiap bulan untuk budidayanya, tetapi setelah Su Liu Luo meninggalkan Dao Ilahi Tertinggi, dia tidak lagi tertarik pada budidaya. Jadi dia mengambil sebagian dari barang yang telah diberikan Su Yun dan mengirimkannya ke sisi Su Sentian dan Sen Suek Sue, sambil mengembalikan sisanya. Meski begitu, Su Yun tidak punya pilihan lain selain mengikuti. Dalam beberapa hari, Su Liu Luo telah melakukan persiapannya. Dia mengambil sejumlah barang dari sekte pencarian abadi dan memindahkannya ke kota abadi terdekat. Dia berpura-pura menjualnya kepada pedagang yang sudah berkomunikasi dengannya, dan yang harus dilakukan pedagang hanyalah menunggu orang-orang dari pengadilan abadi mengambil barangnya. Su Liu Luo menggunakan harta sihir penyamaran terbaik, kecuali orang setingkat Dewa Roh datang untuk menyelidikinya, mereka tidak akan bisa melihat melalui penyamaran, panah Dewa yang permanen, jadi tidak perlu khawatir untuk memeriksa barangnya. Sudah lama sejak pengadilan abadi mengeluarkan surat panggilan, hampir semua sekte abadi yang menanggapi panggilan tersebut telah berkumpul di depan pengadilan abadi. Menurut laporan pertempuran terbaru, pengadilan abadi telah mengumpulkan 1.200.000 makhluk abadi, dan makhluk abadi ini hanya berasal dari sekte abadi utama. Jika kekuatan yang dikirim oleh pengadilan abadi dimasukkan, setidaknya akan ada 2 juta makhluk abadi. Ini semua adalah elit dari para elit. Pasukan ini cukup untuk membasmi 10 alam iblis sejati, dan dia tidak tahu apakah dunia bawah mampu menahannya. Su Yun bahkan khawatir tanpa, panah Dewa yang permanen, pengadilan abadi tidak akan bisa dengan mudah menerobos gerbang dunia bawah. 7 hari kemudian, orang yang dikirim oleh pengadilan abadi untuk menerima barang tiba di kota abadi tempat, panah Dewa yang permanen, disimpan. Tanpa kecelakaan apapun, panah Dewa yang permanen, diangkut oleh pengadilan abadi dan menuju ke pengadilan abadi. Tanggal pengadilan abadi untuk memasuki alam iblis sejati dan menyerang dunia bawah juga telah dikonfirmasi, yaitu 10 hari kemudian. Su Yun tidak berani lalai, dia segera menyuruh Siang yang mengirimkan pesan kepada Kaitian, Qin Qianlon, Xingbai dan Wei Ming, menyuruh mereka segera mengumpulkan pasukannya dan menunggu perintah untuk bertempur kapan saja. Jika operasi ini gagal, Su Yun hanya bisa memilih untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Karena saat ini, dia tidak lagi memiliki jalan mundur. Pada hari kelima, Su Yun langsung keluar dari tempat latihan dan keluar dari pintu sendirian. Sudah hampir waktunya, butuh beberapa waktu untuk mencapai pengadilan abadi dari sekte pencarian abadi, dan ketika dia sampai di sana, dia masih perlu melakukan beberapa persiapan, terutama barang yang akan diangkut ke pengadilan abadi, dia harus melakukannya mengambilnya sebelum mereka tiba, jika tidak, itu akan merepotkan. Su Liu Luo datang. Kaka, apakah kamu membutuhkan kami untuk melakukan hal lain? Tidak perlu, ikuti rencananya, Faseles sudah berangkat sebelumnya, Wei Ming, Qin Qianlon, Xing Bai dan Kei Tian juga menunggu ku, kamu tetap di sini untuk berjaga, jika situasinya berubah, segera tinggalkan dunia abadi, memahami. Kata Su Yun. Apakah kekuatan sekte pencarian abadi tidak bergerak? Sebagian besar kekuatan sekte pencarian abadi telah dipindahkan ke Bei Yang, orang-orang di sini tidak memiliki budidaya apapun, bahkan jika mereka diseret ke medan perang, itu hanya akan menambah korban jiwa, Anda harus bersiap untuk membawa mereka pergi. Kapan saja. Kata Su Yun, Su Aner berbalik, melompat, terbang ke langit, dan menghilang. Dia selalu berada dalam posisi pasif, tapi kali ini, ketika dia menghadapi pengadilan abadi, dia tidak lagi diintimidasi dan dipukuli. Dia memahami bahwa terkadang, melawan arus mungkin merupakan solusi terhadap masalah. 1190. Sebelum pintu masuk megah pengadilan abadi, sejumlah besar makhluk abadi masuk dan keluar. Pada saat ini, pengadilan abadi seperti pasar, penuh dengan kebisingan dan kegembiraan. Platform abadi terapung di luar pintu masuk juga dipenuhi orang. Setidaknya ada beberapa ribu makhluk abadi di setiap platform. Semua orang duduk bersila, seolah sedang berkultivasi. Ada orang-orang dari pengadilan abadi yang berdiri di setiap platform abadi. Tidak ada yang tahu apakah mereka sedang menjaga atau melakukan hal lain. Sebagian besar dewa terbang sangat rendah, dan kebanyakan dari mereka berjalan di tanah. Di tengah, sekelompok orang berjalan perlahan di tengah platform abadi. Kebanyakan dari mereka adalah penjaga lapis baja dari pengadilan abadi, sementara sisanya mengenakan jubah mewah. Pemimpin kelompok itu mengenakan jubah kuning berbingkai emas dan mahkota tinggi, terlihat sangat mulia. Tuanku, sebagian besar orang telah tiba. Saya yakin mereka akan berkumpul dalam sehari. Seorang pria berjubah merah berkata kepada pria parubaya berjubah kuning berbingkai emas dengan tangan ditangkupkan. Suaranya sangat penuh hormat. Majelis akan berakhir besok. Setelah selesai, kami akan segera menyusun daftar dan memasukkan semua yang tidak datang ke daftar hitam. Setelah pertempuran, kami akan menghukum mereka sesuai prosedur. Ini adalah konsekuensi dari tidak menjunjung tinggi hukum pengadilan abadi. Pria berjubah kuning berbingkai emas itu berkata tanpa ekspresi. Ya, tuanku. Tuanku, kita bisa mengumpulkan 2 juta orang sekarang. Dengan kekuatan seperti itu, akan sangat mudah untuk memusnahkan dunia bawah. Aku khawatir berita tentang operasi kita sudah menyebar ke dunia bawah. Jika kita berangkat besok, penduduk dunia bawah akan bersiap menghadapinya. Jika kita berangkat hari ini, kita mungkin bisa membuat mereka lengah. Ini akan sangat bermanfaat bagi pengadilan abadi kita, kata seorang wanita parubaya berjubah hijau. Meski begitu, jika kita berangkat lebih awal, banyak sekte yang tidak siap. Saya khawatir ini tidak akan bagus. Lagi pula, mengapa kita perlu melancarkan serangan mendadak? Tentara kita akan selalu tunduk di hadapan mereka. Tuan Kuli, apa menurutmu kita tidak bisa menghancurkan dunia bawah kecil? Apa maksudmu, Tuan Kuzang? Seberapa kuatkah pengadilan abadi kita? Apakah kita takut dengan dunia bawah? Tapi pengadilan abadi harus berurusan dengan terlalu banyak masalah kecil. Bukankah lebih baik menghemat tenaga dan menggunakannya di tempat lain? Lebih baik? Huh, bagaimana mungkin pengadilan abadi kita tidak menangani kentang goreng? Saya pikir itu sama sekali tidak diperlukan. Itu tidak benar. Ini hanya tindakan pencegahan. Keduanya berbicara satu demi satu, tidak ada yang mengalah. Orang-orang di sekitar berdebat sebentar. Akhirnya, pria bermata emas berbaju kuning itu berbicara. Kalian semua, diamlah. Jangan bersuara lagi. Begitu dia selesai berbicara, semua orang di sekitar menutup mulut mereka, dan lingkungan sekitar langsung menjadi tenang. Kedua pria itu tersipu ketika mereka menangkupkan tinju mereka dan berkata kepada pria paruh baya berjubah kuning bermata emas, Tuan, mohon maafkan kami. Pria berbingkai emas berbaju kuning memandang ke depan dengan matanya yang agung. Dia tidak berhenti tetapi berkata, Jangan meremehkan dunia bawah. Pengadilan abadi dapat memerintah dunia abadi dan mengendalikan banyak sekali dunia, tapi kami belum mampu mengendalikan dunia bawah. Bukannya kami tidak bisa mengendalikannya. Aku tidak mau, tapi kami tidak cukup kuat. Apakah kamu mengerti? Begitu dia selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya mengungkapkan ekspresi heran. Apakah dunia bawah sangat kuat? Orang di sampingnya bertanya dengan hati-hati. Kuat? Pria berbaju kuning itu menganggup dan berkata, karena dunia bawah adalah dunia yang sangat unik. Orang-orang di dunia bawah sebenarnya adalah orang-orang dari surga segudang dan alam abadi. Dari segudang dunia dan dunia abadi. Tuhan, apa maksudmu? Tahukah kamu mengapa alam iblis sejati melarikan diri ke dunia bawah, dan mengapa dunia bawah menerimanya? Pria berjubah kuning bermata emas itu tidak terburu-buru menjawab pertanyaan pria itu, melainkan langsung bertanya. Semua orang menggelengkan kepala. Itu karena ada penggarap iblis di dunia bawah, dan mereka ditempatkan di dunia bawah. Alasan mengapa mereka bisa memberikan perlindungan bagi begitu banyak orang di alam iblis sejati juga karena orang ini memiliki banyak otoritas di dunia bawah. Neraka. Seruan berlanjut. Kapan ahli tertinggi muncul di alam iblis sejati? Itu sudah lama sekali. Apa yang bisa kukatakan padamu adalah bahwa tidak hanya ada penggarap iblis di dunia bawah, ada juga makhluk abadi, manusia biasa, iblis. Ini seperti dunia yang mencakup segalanya, gado-gado. Mungkin kacau balau. Di dalam? Atau mungkin teratur? Tapi kamu tidak akan pernah bisa melihat menembus dunia istimewa ini. Ada yang abadi? Bukankah itu berarti nenek moyang pengadilan abadiku mungkin juga ada di dalam? Ada yang abadi, tapi tidak ada orang pengadilan abadi. Mengapa? Karena satu-satunya orang yang tidak diterima oleh dunia bawah adalah orang-orang dari pengadilan abadi. Dunia bawah adalah tempat kebebasan mutlak, dan para penguasa dunia bawah percaya bahwa intervensi dari pengadilan abadi akan menyebabkan mereka kehilangan tanah ini. Kebebasan. Jadi, setelah pengadilan abadi secara bertahap mengambil kendali dunia abadi, mereka menetapkan aturan ini. Berengsek. Bukankah ini secara terbuka menentang pengadilan abadi kita? Orang-orang di sekitarnya sangat marah. Sebenarnya, kami telah meluncurkan beberapa ekspedisi ke dunia bawah di masa lalu, tapi kami semua kembali dengan tangan kosong. Itu sudah lama sekali, dan merupakan rahasia pengadilan abadi, jadi wajar jika kalian semua tidak melakukannya. Tahu tentang hal itu. Sekarang perang sudah dekat, saya akan menceritakan semuanya kepada Anda. Pria bermata emas berbaju kuning tiba-tiba berhenti, sedikit memiringkan kepalanya, dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, kekuatan dunia bawah sebenarnya jauh lebih kuat dari yang bisa kalian bayangkan. Dunia bawah terdiri dari para ahli paling kuat di dunia. Berbagai pesawat. Tak seorang pun tahu kenapa mereka ingin pergi ke dunia bawah, dan apa yang ingin mereka lakukan di sana. Tapi yang jelas adalah mereka sudah memutuskan hubungan mereka dengan sebagian besar pesawat. Biarpun kita bertanya pada para makhluk abadi yang sudah memasuki dunia bawah untuk meminta bantuan atas nama pengadilan abadi, aku khawatir mereka akan mengabaikan kita. Terlebih lagi, saat kita berperang dengan dunia bawah, mereka bahkan akan membantu dunia bawah dan malah menyerang kita. Kekuatan dunia bawah itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Sejauh ini, kami belum bisa memberikan penilaian yang matang. Ada banyak ahli di dunia bawah, di antaranya yang paling terkenal adalah 3 Marsikal Dunia Bawah, 5 Jenderal Dunia Bawah, dan Pedang Kekaisaran yang tak terduga. Kesembilan orang ini semuanya adalah tokoh legendaris dunia bawah. Selain mereka, ada juga penguasa tertinggi dunia bawah, Dewa Dunia Bawah. Namun, bahkan orang-orang dunia bawah pun jarang melihat Dewa Dunia Bawah, dan tak seorang pun di pengadilan abadi kita yang pernah melihat kemuliaan Dewa Dunia Bawah. Banyak orang berspekulasi bahwa kekuatan Dewa Dunia Bawah mungkin sebanding dengan Hakim Ketua Pengadilan Abadi kita. Sebanding dengan Tuan Hakim Ketua, Jantung semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang, dan mereka hampir tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka. Bagi banyak orang di pengadilan abadi, Ketua Hakim hanyalah rumor. Lagi pula, mereka yang bisa melihat Ketua Hakim semuanya adalah tokoh tingkat tinggi dari pengadilan abadi, dan mereka yang berada di tengah tidak bisa melihatnya, apalagi mereka yang berada di bawah. Ketua Hakim biasanya tidak muncul di depan umum, bahkan selama pemusnahan alam iblis sejati ini, dia tidak muncul, dan bahkan perkataan serta tindakannya jarang dibahas. Mungkin, mereka bahkan tidak tahu apa itu budidaya Ketua Hakim. Beberapa mengatakan bahwa dia berada di puncak alam Dewa Roh, sementara yang lain mengatakan bahwa Ketua Hakim telah lama melampaui puncak alam Dewa Roh dan memasuki domain baru, sebuah domain yang bahkan tidak dapat ditiru oleh makhluk abadi. Pengadilan abadi telah meluncurkan ekspedisi melawan dunia bawah tanah lebih dari sekali, dengan maksud menjadikan dunia bawah tanah berada di bawah yurisdiksi kita. Bagaimanapun, banyak sekali dunia yang tidak melanggar hukum. Penambahan dunia tanpa hukum akan membawa kekacauan ke banyak sekali dunia. Dunia dan bahkan dunia abadi. Namun, mereka selalu kembali dalam kegagalan. Saya masih ingat kapan terakhir kali mereka melancarkan ekspedisi melawan dunia bawah tanah. Itu 8.000 tahun yang lalu. Saat itu, saya tidak ikut dengan mereka karena saya punya misi. Pada saat itu, alam iblis sejati terlalu lemah, dan setelah kematian Chang Gu Yin Mo, alam iblis sejati telah sepenuhnya kehilangan kekuatan untuk melawan dunia abadi, dan hanya bisa sujud kepada kita. Pada saat itu, fokus utama kami adalah dunia bawah, jadi kami tidak segera mengurus alam iblis sejati, tapi kami tidak menyangka alam iblis sejati begitu kuat. Ini adalah cerita untuk masa depan, seperti untuk masa depan. Bertarung dengan dunia bawah, kami tiba di hari yang sama dan mundur di hari yang sama. Mundur di hari yang sama. Tuanku, apa yang terjadi? Satu juta orang? Bahkan jika mereka berdiri di sana dan membiarkan orang-orang dunia bawah menebas mereka, tidak mungkin hal itu berakhir begitu cepat, bukan? Kamu benar, tapi, pasukan yang telah kehilangan pemimpinnya, bagaimana mereka berani bertarung langsung? Pria bermata emas berbaju kuning berkata dengan acuh tak acuh, dalam pertempuran itu, kami kebetulan bertemu dengan pedang neraka kekaisaran yang telah kembali dari perjalanannya. Pemimpin pasukan dunia bawah segera memanggil pedang neraka kekaisaran dan memintanya untuk bertahan melawan orang asing. Musuh. Tanpa diduga, pedang neraka kekaisaran menyerbu pasukan pengadilan abadi dan memenggal kepala komandan pasukan. Komandan pasukan dipenggal oleh pedang neraka kekaisaran di depan 10 ribu ahli, dan jiwanya ditangkap, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap pedang neraka kekaisaran jiwa komandan ditangkap, dan tentara ketakutan, moral mereka runtuh, dan mereka hanya bisa mundur. Kekuatan yang ditunjukkan oleh pedang neraka kekaisaran terlalu menakutkan, jadi tidak ada yang berani bertarung dengan dunia bawah, sehingga pertarungannya kalah. Tuanku, setelah Anda menyebutkannya, saya ingat bahwa komandan yang dibunuh oleh pedang neraka kekaisaran adalah anak yang berbakti, Tuanku Ruxiao. Ya, itu dia. Jadi itu benar-benar dia, dikatakan bahwa setelah pertempuran, jiwanya dikembalikan oleh penduduk dunia bawah. Setelah tubuhnya dipulihkan dan dibangkitkan, dia tetap bunuh diri karena malu, menghancurkan jiwanya sendiri. Aku takut, ini alasannya. Bunuh diri karena malu. Kenapa aku mendengar kalau dia, hem, bunuh diri karena malu, dia benar-benar bunuh diri karena malu. Salah satu Tuanku ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu hendak keluar dari mulutnya, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Pria berbingkai emas berbaju kuning melirik pria itu dan berkata dengan acuh tak acuh, dengan pedang neraka kekaisaran, tidak akan mudah bagi kita untuk menjatuhkan dunia bawah. Terlebih lagi, selain pedang neraka kekaisaran, ada juga tiga komandan dunia bawah dan lima jenderal dunia bawah. Ini semua adalah ahli tiada taraf, kita tidak bisa meremehkan mereka. Jika kita tidak menyingkirkan orang-orang ini, dunia bawah akan menjadi seperti pintu tertutup yang akan sangat berbahaya. Sulit dibuka. Tuanku, jika itu masalahnya, apakah Anda memiliki tindakan balasan untuk operasi ini? Tindakan balasan, tentu saja kami melakukannya. Pengadilan abadi telah menyusun rencana untuk operasi ini. Kami telah menyelidiki latar belakang tiga komandan dunia bawah dan lima jenderal dunia bawah. Adapun pedang neraka kekaisaran, dia tidak berada di dunia bawah sepanjang tahun, jadi kita tidak bisa memata-matainya. Namun, menurut penyelidikan kami, pedang neraka kekaisaran belum kembali ke dunia bawah selama hampir seribu tahun. Dia pasti tidak akan bisa datang tepat waktu untuk operasi ini. Saat kita menghancurkan dunia bawah, biarpun dia kembali, dia hanya akan tertinggal dalam debu. Saya tidak percaya dia benar-benar bisa melawan dunia abadi sendirian. Saat pria berbingkai emas berbaju kuning itu berbicara, dia berbalik dan terus berjalan ke depan. Orang-orang di belakangnya sedikit terkejut. Tiba-tiba, mereka memikirkan sesuatu. Hancurkan dunia bawah. Bukankah untuk operasi ini, presiden pun akan. Terima kasih telah menonton!